Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Apa kabarnya nih Semoga teman-teman selalu dalam Nindungan Allah dan selalu diberikan Kesehatan oleh Allah ya Amin amin ya robbal alamin Ya teman-teman seperti judulnya Hari ini aku mau bongkar Saving challenge aku yang 50 juta Tapi sebelumnya temenin aku Untuk nemenin anak aku Main di taman di perumahan sebelah Ya jadi ini masya Allah ya Tamannya tuh masih asri banget Masih banyak pohon-pohonan Masih ada sebelah sawah Terus juga masih banyak bunga-bunga Ya pokoknya aku happy banget deh Kalau ngajakin anak aku main disini Teman-teman juga bisa lihat ya Di taman ini pokoknya asri banget Oke ini aku mau mulai videonya Untuk bongkar saving challenge aku yang 15 juta Tapi buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya Teman-teman boleh tonton disini Nah di video ini Adalah awal saving challenge ini dimulai Aku kira saving challenge 15 juta ini Aku mulai di awal tahun 2022 ya teman-teman Tapi ternyata setelah aku kemarin Bongkar-bongkar lagi nih video-video yang sebelumnya Ternyata saving challenge ini Aku mulai di 4 bulan yang lalu Masya Allah Tabarokallah Allah maha kaya Allah maha memampukan ya teman-teman Disini aku gak ekspeksi 4 bulan selesai Masya Allah Tapi ya alhamdulillah ya Tabarokallah Ini aku membuktikan Bahwa saving challenge ini Aku selesaikan dalam waktu 4 sampai 5 bulan lah ya gitu Nah saving challenge ini Sebelumnya memang aku buat itu Untuk Ngisi nih Karena kan Postnya saat ini Aku memang ibu rumah tangga Cuma saat ini juga Ada beberapa kegiatan aku Yang alhamdulillah Menghasilkan Uang ya Dari konten Dari endorsan Terus juga dari Jualan baju Terus juga dari Sofi affiliate Nah alhamdulillah Dari situ Menghasilkan nih Sedikit-sedikit rezeki Nah makanya Disitu Setelah Aku ada pendapatan itu Aku masukin ke Saving challenge ini gitu Dan Ini tadi udah aku bongkar ya Teman-teman Saving challenge-nya Udah aku keluarin semua nih Dari botol Walaupun Agak susah Karena memang Tadi teman-teman juga Lihat ya Ternyata Naruh uang di botol itu Lumayan susah Untuk ngeluarinnya Apalagi tadi lubangnya Gak begitu besar Tapi gak apa-apa Aku tuh happy banget ya Bisa nabung di Botol kayak gini Karena Jujur Aku pribadi Kalau Saving challenge-nya Dalam Nominal yang besar Seperti ini Aku lebih suka Masukin ke botol Karena Biar gak aku Ganggu-gugat gitu Kalau dimasukin ke binder Itu tuh Riskan Aku Uangnya aku ambil-ambilin Nah kalau teman-teman Gitu juga gak sih Teman-teman boleh ya Sharing-sharing sama aku Di kolom komentar Oh ya tadi Yang kata aku Kalau di binder itu Uangnya Riskan aku ambil Itu memang Kejadian ya teman-teman Jadi aku itu Kalau misalnya Agak kekurangan uang Kadang aku itu Apa ya Kayak gatel gitu loh Iseng gitu Untuk ngambil uang Di Saving challenge Atau sinking fund Yang di binder gitu Ya walaupun memang Sebenarnya Diganti juga gitu Cuma Kalau di binder itu Kan gak effort ya Cuma kita buka aja Bindernya Terus tinggal kita Ambil uangnya Nah kalau uang Di botol kayak gini Yang udah digulung-gulung Kayak gini Kan menurut aku Kalau mau diambil Itu butuh effort Yang besar gitu Apalagi tadi Kalau teman-teman bisa lihat Itu tutup botolnya Itu kan gak begitu besar ya Jadi susah Neluarin uang di botolnya Itu yang pertama Yang kedua Harus ngebuka gulungannya Aduh itu pokoknya Ribet banget deh Makanya aku lebih suka Naro uang disini Tapi Untuk Naro uang disini Itu kalau bisa Jangan besar-besar ya Ini juga aku kayaknya Agak was-wasin Naro uang 15 juta Di botol kayak gini Walaupun setelah Penuh Setelah lengkap Aku juga cepat Langsung bongkar gitu Cuma Menurut aku sih Keamanannya sih Kurang ya Jadi ya Kemarin ya Sempet deg-degan juga Pas udah mau Keisi penuh gitu Nah Menurut aku Ya jangan terlalu banyak lah Kalau misalnya Masuk ke tabungan kayak gini Ya paling 10 juta Nanti abis itu langsung Dimasukin ke bank aja Gitu Itu 10 juta juga Menurut aku udah Sangat banyak Kalau teman-teman Suka gimana nih Suka Nabung di Tabungan Di rekening Ataukah Suka yang di tempat Kayak gini Teman-teman boleh ya Sharing-sharing Sama aku di kolom komentar Jujur Tapi kalau aku Kalau Nabung di kayak gini tuh Aku jadi lebih semangat Gitu loh Daripada di bank Karena kalau di bank itu kan Kita gak megang secara fisik Ya jadinya Kayak gak semangat Gitu loh teman-teman Terus juga Kalau nabung di kayak gini Itu kalau nominal kecil-kecil Juga Lebih Apa ya Lebih enak gitu Masukinnya Gitu Daripada kan Kalau di bank Nominalnya ya minimal Harus besar lah ya Gitu Kalau kayak gini kan Nominal receh-receh 2000 1000 Itu juga Lebih enak ya Nabung di tempat Kayak gini Oh iya Ini Dulu aku bikin Saving challenge ini Memang aku Rencananya adalah Untuk nabung Untuk beli rumah ya Teman-teman Karena memang Saat ini Kondisinya Kami ini Di Tangerang ini Lagi ngontrak Jadinya Kami Mau nabung lah Pelan-pelan gitu Untuk bisa beli rumah Masya Allah Doain ya teman-teman Nah Buat teman-teman Disini gimana nih Apakah teman-teman Disini Masih seperti aku Masih pejuang Untuk mencari rumah Untuk nabung Untuk bisa beli rumah Ataukah teman-teman Udah punya rumah sendiri Ataukah teman-teman Disini kondisinya Tinggal dengan orang tua Atau mertua Teman-teman Boleh ya Sharing-sharing Sama aku di kolom komentar Oke lanjut ke videonya Ini tadi udah aku bongkarin Terus juga Udah aku pisahin Ini antara yang 100 ribu Dan 50 ribu Tapi ini tuh Karena uangnya Dari gulungan ya Jadinya tuh Tadi teman-teman Lihat itu tuh Jadi ngegulung gitu loh Uangnya Jadi memang bener-bener Harus dijepit Itu Disitu teman-teman Bisa lihat ya Ada beberapa celengan Receh Itu untuk Ngejepit Si uang itu Nah ini tadi Aku cepetin aja Biar teman-teman Nggak bosen Jadi Ini tadi Udah aku Bundel ini Per 1 juta 1 juta 1 juta Terus juga udah aku hitung Totalnya ada 15 juta Terus Itu yang satunya Aku karetin Satunya aku jepit Pakai penjepit kertas Biar dia lurus dulu Nah ini proses Untuk Uangnya Nah Posisi saat ini nih Jadi ini tuh Uangnya Semaleman Aku Taruhin Di bawah Tempat yang berat Di tempat Sesuatu yang berat Jadi Biar Cepet lurus Karena mau Aku masukin ke bank Nggak mungkin Kalau aku masukin ke bank Posisinya ngegulung Jadi emang ini Uangnya Mau aku masukin ke bank Mau aku taruh Di deposito Karena Belum Di sini Nggak mungkin juga Beli rumah Dengan nominal 15 juta Jadi yaudahlah Kita Saat ini masih bisa Mengumpulkan 15 juta Kita saat ini Masukin ke deposito dulu Semoga Next Kita bisa nabung 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 Dan nabung Dan bismillah Semoga kita bisa Membeli rumah Doain ya teman-teman Oh ya Video ini aku buat Bukan berarti Untuk ria Buat sombong Buat pamer Nggak ya teman-teman Jadi Video ini Aku buat Semata-mata Semoga video ini Bermanfaat Semoga teman-teman Yang nonton ini Bisa termotivasi Untuk menabung Meskipun kita Ibu rumah tangga Kita pasti bisa Untuk menabung Meskipun dari Uang receh Ya teman-teman Oke alhamdulillah Oke alhamdulillah Ini uangnya Sudah aku masukin Ke bank Dan sudah Aku jadikan Deposito Karena Biar untuk Lebih aman Aja Pokoknya doain Aku ya teman-teman Pokoknya kita Semua saling Mendoakan Dan saling Belajar Oke teman-teman Alhamdulillah Untuk video aku Hari ini Sudah selesai Semoga video Aku hari ini Bermanfaat Ya Untuk kita Semuanya Tentunya Terutama Untuk Ibu rumah tangga Yang kayak aku Ternyata kita bisa ya Untuk Menabung Gitu Oke Untuk video aku hari ini Aku cukupkan Dan sampai jumpa Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye semuanya